Hai guys selamat datang lagi di channel gue Angelina Kurnia wan di video kali ini kita mau bahas salah satu skin care tapi skin carenya kali ini berbeda guys tentunya dan skincare apa yang mau kita bahas hari ini adalah skin care berasal yang dari dokter berasal dari dokter lah ya Nah biasanya orang-orang yang udah pakai skin care yang dari dokter itu dikasih obat dari dokter untuk muka itu pasti banget yang namanya kalian itu kesulitan untuk melepas dari obat dokter khususnya bagian muka ya karena kan banyak banget obat-obat yang dari dokter itu dalamnya itu bersih obat-obat yang aktif yang dimana itu sangat mempengaruhi wajah kita ketika kita berhentikan maka dari itu sekarang gue akan membagi tips ke kalian semua bagaimana caranya kita bisa melepas krim dokter dalam jangka cuman satu minggu aja kalau wajah kita udah bersih udah sehat udah seperti yang kita inginkan kita bisa melepas obat dokter itu dalam satu minggu gimana caranya yuk kita simak videonya guys jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel selalu karena like dan subscribe kalian sebuah dukungan untuk selalu bikin tutorial-tutorial terbaru lainnya dan apabila kalian menjadi pink giga jangan lupa untuk kalian sagap gue Angelina dan subscribe channel nih Angelina koniawan dan kita mulai aja videonya jadi pertama yang gue bahas adalah kenapa kita masih ke dokter di saat wajah kita jerawatan ini berbagai ya ini berbagai pilihan pilihan kalian kalian mau ngurus wajah kalian sendiri atau kalian udah capek lah pakai ini begitu nggak bisa terus akhirnya kalian memutuskan untuk lebih cepat lagi dan lebih efektif dan aman pastinya itu tuh nah tapi ada beberapa kalangan orang-orang yang bilang kalau obat dokter itu jangan dipakai soalnya itu bikin kecanduan atau bikin kalian nggak lepas dari obat dokter bahayanya sih ya kali kok bisa dari lepas obat dokter yaitu yang pertama ya kalian tahu ya obat dokter itu mahal-mahal di atas 100 lebih dan anggap aja itu harga paketan karena di dalam obat dokter itu kita nggak cuma dapat obat jerawat tapi kita dapat sabun krim krim night krim siang krim apalah itu pasti dapat semua jadi hitungannya ya paket paketan gitu maka dari itu mahal Nah kalau misalkan kita terus-terusan menggunakan obat dokter bukan kita juga bisa hancur loh guys hati-hati ya guys karena di dalam obat dokter terkandung jat-jat yang aktif yang dimana itu keras dan pokoknya nggak bisa dipakai dalam waktu jangka panjang dan sekarang gue juga pernah waktu itu gue mau cerita sedikit kalau gue itu pernah juga ngobatin wajah gue ke dokter dengan alasan di sini ya guys sama disini videonya Nah videonya itu menjelaskan dalam kanan video yang gue buat itu menjelaskan kalau gue itu terkena masker oatmeal dan mengharuskan gue untuk dokter karena itu udah jatuhnya udah parah banget ya guys Nah kalau kalian penasaran sama video tentang masker oatmeal kalian bisa nonton link deskripsinya di bawah dan juga obat dokter yang pernah gue bahas waktu itu juga linknya di deskripsi di bawah bakal gue tulis langsung di klik aja setelah nonton video ini dan sekarang kita mau bahas yang lain ya guys yaitu cara melepaskan krim dokter yang pertama waktu itu gue lakuin adalah pertama kali gue pakai obat dokter memang hasilnya itu sekitaran sebulan itu gue udah mendingan mukanya itu jauh lebih bagus dibanding yang kemarin oke dan untuk dua bulan tiga bulan kayaknya kalau nggak lupa soal gue pakainya nggak lama gitu nggak sampai setengah tahun tapi sekitaran tiga bulan atau 4 bulanan ya gue udah lupa soalnya udah lama juga sih guys gue udah nggak pakai lagi dan itu udah tahun yang lalu gitu bukan tahun yang sekarang dan sekarang muka gue udah sehat-sehat aja puji Tuhan banget semuanya ini karena karena berkat Tuhan dan mujizat dari Tuhan jadi yang pertama adalah kita harus pelan-pelan dalam melepaskan obat dokter nggak bisa kita langsung jebret langsung ganti nggak bisa itu pasti udah pasti kalian bakal gagal banget disitu kalian bakal breakout beruntusan dan jauh lebih parah dan kalian menggunakan obat dokter jauh lebih lama dari yang sebelumnya nah menurut gue waktu itu pertama yang gue lepas adalah bagian yang scrub jadi ya nih gue udah gue masih simpen beberapa botol dari dokter gitu obat-obat dokter ini saya bakal kasih tunjuk ke kalian yang dua ini ini udah pernah karena gue review nah yang ini ini adalah kayak scrub gitu ya dia punya butiran-butiran kecil dan kasar teksturnya dan ini adalah krim jerawatnya ya ini bisa dipakai siang dan malam sih dan sabunnya sih udah gak ada atau gue udah gue buang gitu dan guys em dan guys kali ini adalah yang pertama kita saya hentikan yaitu bagian yang scrub karena menurut gue scrub itu gak terlalu penting dalam skincare dokter dan bukan gak terlalu penting maksudnya kayak gue pakenya juga seminggu sekali itu dimana gue bisa menghentikan ini secara mudah karena makanya kan seminggu sekali jadi obat pertama yang gue hentikan dari skincare dokter adalah scrub yang kedua adalah bagian yang kedua adalah gue krim yang ini seminggu kemudian gue gak pakai scrub ini gue gak sama masalah gak terjadi jerawat dan ini gue harusnya kan nih yang bagian yang kedua ya guys yang jadi yang pertama scrub dulu yang kedua ini dan ini tuh krim jerawat warnanya tuh kayak kuning gitu pokoknya kentel gitu lah ya terus ada tutupnya gitu nah yang kedua adalah krimnya krimnya ini gue pakai harusnya kan pagi sama sore gitu tapi sekarang eh dulu gue pakenya tuh berubah jadi kayak sore aja kadang pagi aja gitu jadi enggak kayak sesuai jadwalnya terus selama-kelamaan yang ini kadang gue pakai kadang enggak dan itu sangat ampuh sekali dalam jerawat gue dan gak ada timbul jerawat baru lagi di area manapun setelah gue hentikan secara pelan-pelan jadi kalian harus pelan-pelan jangan terburu-buru untuk menghentikan obat dokter ya karena itu sifatnya tuh aktif jadi kita gak bisa kayak langsung zebret gitu dokter juga nyaranin ke gue untuk pelan-pelan kalau mau memberhentiin obatnya gitu jadi seperti itu ya next ya yang ketiga adalah baru sabun dan sabunnya itu agak lama ya guys gue berhentiinnya jadi kayak gue harus kan kalau sabun kalau nggak salah gue tiga kali sehari pagi siang sama malem nah paginya itu kadang gue nggak pakai gue next langsung ke siang sama malem dan di hari keempatnya gue langsung kayak cuma malemnya aja dan itu tuh ampuh banget gitu loh guys itu tuh ampuh banget dan kalian juga harus pelan-pelan ya pokoknya diantara mereka ini kalian harus pelan-pelan jadi jangan terburu-buru jadi misalkan 1-2 hari kalian gunain ya sore aja kadang malem aja gitu jadi jangan kalian terus-terusan menggunakan pagi siang sore malem karena kalau begitu jadi berhenti kan dia kayak muka kita tuh kayak kaget gitu oke next berarti yang keempat ya begitu kalian sudah selesai nggak pakai krim-krim dokter lagi kalian bisa lanjut ke skincare yang lama kalian yang pastinya nggak bikin muka kalian tuh jerawatan lagi komedoan lagi dan pastinya kalian harus menjaga muka kalian lebih lagi karena kalian nggak mukaan hal itu terjadi lagi jadi gue berharap kalian bisa menjaga wajah kalian lebih lagi kalau misalkan kalian udah pakai obat jerawat dan ternyata kalian nggak cocok terus nimbul jerawatan lagi berarti kalian harus mengganti obat jerawat kalian facial wash kalian toler kalian dengan yang lebih bagus lagi dan yang pastinya nggak bikin kalian jerawatan lagi guys videonya sampai disini aja kayaknya dan gue berharap semuanya yang udah gue kasih tahu ke kalian cara ngelepas krim dokter intinya itu pelan-pelan dan butuh waktu paling cepet ya seminggu kalau misalkan kalian pas nggak pakai itu timbul jerawat berarti kalian bisa menghabiskan sampai dua minggu sampai tiga minggu tergantung wajah kalian juga sih kalau misalnya wajah kalian emang sehat wajah kalian nggak ada masalah mungkin seminggu udah bisa kalian lepas krim obat jerawat dari dokter terima kasih yang udah mau nonton video ini sampai habis gue sangat berterima kasih sekali pada kalian yang udah udah mau komentar yang baik positif dan juga yang lainnya terima kasih kalau misalkan kalian share dan juga udah mau subscribe berkat kalian channel ini bisa berkembang tanpa kalian channel ini nggak mungkin berkembang deh pastinya karena Tuhan dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker hand sanitizer kemanapun kalian pergi dan kalau bisa kalian selalu membawa disinfektan untuk mendidikin apapun entah itu tempat duduk entah itu handphone mungkin casingnya bisa kalian disinfektan atau mungkin dompet tas dan juga lain-lain mungkin kalian bisa disinfektan terlebih dahulu sebelum digunakan ya guys karena kita membantu dunia untuk cepat pulih dan juga seperti sejak dulu kala dimana Corona belum ada dan kita selalu berdoa dan berharap selalu supaya Tuhan mengabulkan doa kita untuk menghilangkan virus Corona dari dunia ini ya guys videonya sampai di sini aja jangan lupa untuk selalu klik tombol like dan subscribe channel ini selalu karena like dan subscribe kalian ada semua dukungan untuk gue untuk selalu bikin tutorial-tutorial terbaru lainnya dan apabila kalian menjadi tinggi guys jangan lupa untuk poin sagam gue Angelina Underscore Purniawan dan subscribe channel ini Angelina Purniawan oke guys sampai jumpa di next video selanjutnya bye-bye bye-bye